Pertempat di kantor Panwastebo, Rabu siang 2 November, Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Provinsi Jambi mulai memeriksa beberapa pejabat, pemerintah kabupaten yang diduga mengetahui dan terlibat langsung dalam pelantikan yang dilakukan Pejabat Bupati Agus Sunario pada Jumat 21 Oktober lalu. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi mengatakan, pelantikan yang dilakukan jelang masa penetapan pasangan calon oleh KPU melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71, di mana kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati ataupun Wali Kota dilarang melakukan pelantikan 6 bulan sebelum masa penetapan. Pasal 71, Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan tidak boleh Bupati ataupun Wali Kota melakukan pelantikan pejabat. Makanya kita lihat ini dasar-dasar mereka ini apa, ada nggak kuat nggak. Saya kasih. Asnawi menegaskan, jika terbukti pelantikan 10 pejabat pada Jumat lalu menyalahi aturan, tentu akan dikenakan pidana karena pemeriksaan ini langsung diperiksa pihak Kepolisian Polda Jambi. Kepala BKD Kabupaten Tebo Haryadi mengklaim, pelantikan yang dilakukan PJ Bupati telah sesuai aturan. Bahkan KSN dan Gubernur Jambi telah mengetahui hal ini dan juga SK dari kementerian pun telah dikantongi pemerintah kabupaten. Arief Rizal, Jambi TV